Hai kofrens, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah kofrens, di soal ini itu kita diminta menuliskan nambang bilangan Romawi dari 1996. Oke kofrens, jadi bilangan Romawi itu adalah sistem penomberan yang berasal dari Romawi kuno. Kemudian, kita harus tahu dulu nih kofrens, nambang bilangan Romawi dasar. Jadi, I itu sama dengan 1, V sama dengan 5, X itu 10, L itu 50, C itu 100, D itu 500, dan M adalah 1000. Kemudian, dalam penulisan nambang bilangan Romawi itu, kofrens ada 3 aturan, jadi yang pertama, nambang yang sama itu hanya bisa ditulis 3 kali berturut-turut di kofrens, kecuali VL dan D. Dan aturan yang kedua itu, dari kiri ke kanan, kofrens ditulis dari besar ke kecil dan mencari nilainya dengan penyumbahan. Selanjutnya, aturan yang ketiga, jika ada bilangan lebih kecil tapi dia lataknya di sebelah kiri, maka mencari nilainya dengan cara mencari selisih dari bilangannya. Oke kofrens, sekarang kan kita mau tuliskan 1996 dalam bentuk bilangan Romawi ya. Nah, kita akan pisahkan kofrens sesuai dengan nilai tempatnya, jadi sama dengan 1000 ditambah 900, ditambah 90, ditambah dengan 6. Nah, kofrens untuk 1000 itu, nah kofrens untuk 1000 itu kan dia adalah M ya, jadi 1000nya tetap 1000. Kemudian, untuk 900 kofrens di sini, kan tidak ada pada rambang bilangan Romawi dasar ya, 900 itu. Nah, kita juga tidak bisa menuliskan 900 sebagai 500 ditambah 104 kali nih kofrens, karena tadi di aturan yang pertama itu, kan rambang yang sama hanya bisa ditulis 3 kali ya. Jadi, untuk menuliskan 900 itu, kita akan gunakan aturan yang ketiga. Jadi, cara mencari selisih nih kofrens berarti, supaya kita bisa mencari selisih yang hasilnya itu adalah 900, kita akan kurangkan 1000 dengan 100 seperti ini ya. Oke, sekarang untuk 90 juga sama nih kofrens, berarti supaya kita mendapatkan selisih yang 90 itu, kita akan gunakan 100 dikurangkan dengan 10 ya kofrens. Dan untuk 6, berarti kita akan gunakan 5 ditambah 1. Oke, 1000 itu sama dengan M, kemudian 1000 kurang 100 itu kofrens supaya kita bisa mendapatkan 1000 dikurangkan 100 dengan bilangan Romawi itu, jadi 100. Itu kan C ya, kemudian 1000 itu M, maka C sebagai bilangan yang lebih kecil itu kofrens kita letakkan di sebelah kiri dari M, jadi CM. Nah, CM itu berarti sama dengan 1000 dikurangkan dengan 100 atau sama dengan 900. Kemudian kofrens untuk 100 dikurangkan 10 itu, jadi sama seperti tadi, 100 itu kan C, 10 itu X. Nah, karena X itu adalah bilangan yang lebih kecil, maka X itu kita letakkan di sebelah kiri dari C ini kofrens, jadi 100 dikurangkan 10 itu sama dengan XC. Yang terakhir 5 itu adalah V, kemudian 1 itu adalah I, berarti 1996 itu kofrens dalam bentuk kelambang bilangan Romawi adalah M, CM, X, C, V, I. Kalau kita lihat pada pilihan jawaban, jawaban yang benar adalah yang A, kofrens. Oke kofrens, kita sudah selesai mengerjakan toal ini. Kofrens, tetap semangat belajar ya.